Dengan mengangkat tema konversi sampah menjadi energi masa depan berkelanjutan, Kota Cilegon dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara City Sanitation Summit atau CSS ke-22. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengatakan dengan diadakannya pertemuan CSS akopsi ini, para kepala daerah bisa saling tukar pikiran terkait dengan program sanitasi di daerahnya masing-masing. Selanjutnya pada kegiatan ini ada sebajak 568 orang yang terdaftar, dengan total 24 kepala daerah maupun PJ kepala daerah dan 166 perwakilan kabupaten kota. Pak Imam sangat luar biasa juga melihat data-data di mana katakanlah daerah-daerah yang memang sudah mendekati atau sudah selesai perg mengenai sanitasi ini. Ketua Umum Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Akopsi, Ibnu Sina menjelaskan, terdapat lima pilar yang selalu menjadi isu dalam setiap CSS akopsi, salah satunya pengelolaan limpa cair rumah tangga yang masih belum banyak dijalankan oleh Kabupaten Kota. Sampah itu hanya satu pilar dari lima pilar SDWM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Ada air limbah, nah kalau air limbah ini mungkin belajarnya ke Banjarmasin ya segera, karena kita ini satu-satunya kota di Indonesia yang punya perusahaan daerah air limbah, perubda, apal domestik. Itu ya, kemudian terkait dengan cuci tangan pakai sabun, itu pilar juga dari Kemenkes, jadi disosialisasikan. Aliantri Ibrahim, jurnalis Baten TV dari Celegon, memberitakan. Terima kasih telah menonton!